Aku gak mau musik itu tuh cuma jadi bahasa yang diceritakan oleh Jadi, gak tau ya dari dulu kayaknya kalau masuk ke musik itu aku selalu diajakin orang Aku juga gak ngerti kayak apa yang mereka lihat ya dari aku Karena aku gak ngerasa ada kayak talent atau ada kayak spesifik karya-karya tertentu yang aku bikin gitu pada saat itu Cuman, aku sempet diajak sama temanku untuk bikin band Jadi kayak emang dia udah punya band terus aku diajak nyanyi gitu dan nulis lagu Terus karena pada saat itu aku belum ada pengalaman apa-apa Aku kayak iya aja terus ya udah ternyata seru fun kita bikin record Terus kemudian aku harus pergi sekolah ke depan jadi kayak aku gak lanjut lagi Tapi terus pas aku balik juga kayak Aku gak bisa lanjut lagi juga karena aku kerja segala macem Terus lagi-lagi karena pada masa itu tuh aku kayak parting a lot Terus ada temen juga yang sempet ngajak kayak Agar kamu mau gak nge-DJ Aku kayak oke aku juga belum pernah ngapa-ngapain Aku belum pernah ngejang si DJ apa-apa Terus aku pertama kali main tuh tahun 2019 kayaknya ya Terus ya udah dari situ sampai sekarang keterusan gitu Sebenernya enggak juga sih Kayak sebenernya aku selalu apa ya double in a lot of things Kayak awalnya kan aku nulis Terus ada ngejangin musik on the side juga Terus ya there's fashion and stuff on the side juga Cuman aku ngerasa pada saat ini musik itu kayak complement yang lainnya juga gitu Kayak misalnya Kalau secara apa ya Kalau misalnya writing karena aku nulis musik juga Menurut aku penting juga untuk kayak ngerti Gimana sebagai apa ya orang yang in the industry juga gitu mungkin ya Biar kayak ngerti different perspectives of it gitu Oh my god event pertamanya itu The other festival Menurutku yang paling menarik tuh Sejak aku bikin competition sama temanku Jordan Di tahun 2022 kemarin Jadi itu kan kayak event yang selama ini kita bikin Karena kita ngerasa belum ada event yang apa ya Yang inklusif yang banyak mengajak kayak DJ DJ Yang family name from the queer community gitu misalnya Terus jadi kami merasa perlu untuk bikin wadah itu Terus juga jadinya kita selama ini udah bikin hampir setiap bulan ada Dari 2022 dan ini harusnya tahun ini first anniversary kita Terus menurut aku seneng sih Karena jadinya kayak kami bisa ngajak apa ya DJ DJ Selama ini mungkin belum pernah main Kayak belum pernah main live Mereka misalnya di soundcloud kita dengerin bagus banget Cuman kayak belum pernah main live Terus kayak sejak main di acara kita Mereka jadi sering main juga dimana dimana gitu Terus kalau orang-orang lain juga pada bikin acara yang serupa Juga kita seneng sih Karena jadi makin banyak apa ya Kayak opsi buat kita untuk main lain gitu Kalo menurutku sih karena sekarang kayak The music industry in general tuh sangat male dominated gitu ya Sangat didominasi laki-laki Dan juga sangat apa ya Jatohnya ada hal-hal yang gak inklusif dari aspek-aspek lain di industri Kayak misalnya club dress codes gitu Ada yang kayak oh laki-laki bajunya harus gini Perempuan bajunya harus gini Yang mana itu kan berarti mereka mengedepankan Kayak heteronormativity gitu Kayak ada harus ada perbedaan jelas laki-laki harus gini Perempuan harus gini Yang mana kayak itu hal-hal yang aku gak percaya gitu In a way ya Terus jadi aku dengan bikin club fiction ini Aku mau membebaskan juga sih Kayak maksudnya gimana ya Kayak kadang-kadang kalo di kayak event atau clubs itu Kalo kamu liat-liat ya line up gitu Misalnya nih contoh Itu kalo misalnya kamu ilangin nama-nama Kayak everybody who is heterosexual male gitu In a any party line up gitu ya Menurut aku sih bisa jadi kosong nih Kalo kebanyakan kamu liat-liat gitu ya flyer tuh kosong gak ada yang main gitu Dan ya kan aku gak mau musik itu tuh Cuma jadi bahasa yang diceritakan oleh kelompok-kelompok orang tertentu aja gitu Dan orang lain gak bisa memakai bahasa itu untuk mengekspresikan pribadi mereka gitu kan Maka dari itu menurut aku penting sih Untuk membuat wadah buat orang-orang yang selama ini suaranya itu belum terdengar Untuk mereka juga bisa berkarya, berekspresi juga the same way Orang-orang yang lain selama ini bisa ngomong gitu Terus I would say kalo misalnya perubahannya gimana maksudnya gini Kan in queer history, in queer communities gitu ya Menurut aku kayak clubs, dance music, nightlife itu tuh udah menjadi kayak refuge gitu Udah menjadi kayak wadah buat kita untuk bentuk komunitas Ketemu orang-orang yang serupa Terus juga bikin kayak chosen family atau apa gitu Jadi menurut aku ini tuh adalah komunitas yang Apa ya, grew up in nightlife gitu kan Sementara itu menurut aku kalo kita cuma sebagai konsumer aja kan jatohnya kayak Ya udah kita di situ-situ aja menurut aku kita tuh juga berhak untuk Jadi kita jadi orang yang menceritakan cerita kita sendiri gitu Jadi sebenernya kalo event gitu tergantung eventnya kan pasti kayak acaranya apa Biasanya menurutnya kayak events A kayak club night gitu kan beda kalo misalkan main Kayak yang brand launch gitu atau kayak tergantung juga kan Partinya kayak engagement dengan audiensnya kayak gimana gitu misalnya Tapi kalo misalnya aku main yang kayak regular club night gitu Biasanya aku tuh suka bikin playlist lagi Kayak aku cari lagu-lagu yang misalnya kayak combo yang dari yang aku sering mainin kayak My Go Toes gitu Dengan kayak lagu-lagu baru yang pasti aku suka kan Kayak misalnya seminggu beberapa kali kayak cari-cari lagu baru atau apa Terus aku kayak suka go through it Terus kadang-kadang aku juga kalo bikin set suka kayak Aku nonton film dulu nih kadang-kadang aku suka gitu kan Karena menurut aku aku lebih visual daripada kayak musical Jadi kadang-kadang aku lebih suka kayak melihat sesuatu Terus aku berusaha untuk translate itu ke kayak music to sound gitu Aku lebih suka kayak gitu sih Kadang-kadang kalo aku main on the go juga aku gak prefer apa-apa Udah kayak oke aku udah mau main aja gitu kan Tapi kadang-kadang kalo misalnya aku bikin sesuatu yang Misalnya kayak direkam gitu kayak terakhir aku main di Durian Radio yang di Bangkok Itu kan kayak direkam dan kayak ada recording-nya gitu Itu tuh aku jadinya kayak agak apa ya Kayak aku jadi mikir ada konsepnya gitu kan jatohnya Terus aku jadi bikinnya mungkin sekitar 3 harian kali ya Not including the digging ya kayak itu cuman mikirin kayak yang udah ada Terus kayak oke aku mau bikin konsepnya kayak apa From start to finish gimana gitu The weirdest thing Aku pernah mungkin aku gak main deh kayaknya Waktu itu aku clubbing di luar kota gak di Jakarta Tiba-tiba ada cowok yang kayak nyamperin aku Dia kayaknya nyadar pernah lihat aku atau gimana Terus dia ngajak kayak debat artikel yang pernah aku tulis gitu Tiba-tiba di luar kota! Kamu pesen gue main! Kayak... Be for real Cormak Karena menurut aku Jadi Cormak kan dia produser apa ya Kayak dia Ada lineage yang kayak retro disco music Terus juga agak electronic body music Jadi kayak menurut aku bahasa-bahasa Kayak sonic language-nya itu lumayan nyambung dengan aku Tapi juga menurut aku dia punya queer imagery dan kayak apa ya Camp Levels yang Oke lah maksudnya kayak Gimana ya kayak Jadi kan kalo aku main Aku biasanya banyak main kayak Italo disco gitu kan Aku banyak main EBM Aku banyak main Mungkin agak-agak Ya a lot of kayak old campy silly music gitu kan Tapi kayak menurut aku di In the industry in general Atau mungkin juga di scene musik kita saat ini tuh kayak Musik itu serius banget gitu loh Gitu gak sih yang kayak Oh everybody is so cool And kayak so serious intimidating gitu Terus menurut aku Kita perlu apa ya You know kayak Seneng aja gitu loh Yang kayak Oke might be silly Tapi Kalo itu bikin kita seneng Dan ya udah gak apa-apa Dan menurut aku dia tuh embody Itu sih yang kayak Music that is joyful Music that is fun Dan gak harus yang kayak Serious electronic music gitu loh Apa ya Sebenernya banyak of course Cuman aku suka musik yang Imagerinya kuat gitu Jadi kayak musik yang bisa Kalo kamu dengerin tuh Bisa ngebawa kamu To a different time and place gitu Misalnya mungkin Karena itu aku juga banyak Suka musik-musik tahun 80an gitu ya Kayak Disco of the era Yang kayak 808 heavy gitu-gitu Terus juga Italo disco Aku suka banget Terus juga New Wave Synthwave Kayak gitu-gitu aku suka Ya paling itu sih yang aku sering-sering banget main Menurut aku kalo di Club Vixen tuh kayak Party buat Apa ya Kayak orang-orang Chronically online gitu loh Hahaha Club Vixen tuh chronically online banget Yang kayak Menurut aku karena Kalo party aku yang itu Itu tuh emang kayak untuk Apa ya It's a snapshot Of kayak Where we are At the moment In the scene Atau kayak misalnya In pop culture Itu tuh Aku mau abedikan itu Di Club Vixen gitu Kayak misalnya Pas di Kapan ya Dua bulan terakhir Aku main Club Vixen Aku ada sample Pinky Doll Tau gak sih yang NPC TikTok itu Hahaha Aku tuh mainin itu Terus jadi kayak Ya menurutku kalo yang Sisi-sisi Contemporarinya Aku masuknya di Club Vixen set Tapi kalo yang My actual set Yang kayak Disco gitu Cenderung lebih kayak Em.. Apa ya 80's Influencer Kayak Excess Terus juga kayak Glamour And camp of the 80's tuh Di set aku yang biasanya gitu Karena waktu itu juga kayak Hmm.. Jadi awalnya itu Kan aku kayak Seringnya main kayak Ngerti gak sih yang kayak Selektor Karaoke aja gitu kan Yang mana kayak Fun gitu Maksudnya aku bisa main Lagu-lagu yang Aku dulu waktu kecil suka gitu Misalnya Pas masuk sekolah Sering mainin Cuman kayak Lama-lama Aku juga mikir kayaknya Emang aku mesti Apa ya Aku pingin Do it for real gitu Aku pingin ngedigi beneran gitu Terus kayak emang Kebetulan Eh.. Aku juga Suka banyak Apa ya Electronic musicians Aku juga sebenernya dengerin Lagu-lagunya Gitu kan Terus aku juga suka koleksi Kayak Eh.. 80's records Gitu-gitu Terus jadi kayak Yaudah I thought might as well Aku beli controller Mana ya Aku beli controller Terus Yaudah coba-coba aja Terus dibantuin juga Kayak roommate-roommate aku Kebetulan yang disini Mereka DJ producers gitu Jadi di rumah emang suka Main Emang suka kayak Coba-coba ngapain Waktu tuh kita sempat streaming Waktu pandemi Gitu-gitu sih Jadi kayak Aku seneng sih Bisa tinggal di lingkungan Yang kayak gini sekarang Menurut aku sih Dan ini harapan aku juga Semoga sih Akan jadi lebih bervariasi ya Karena kayak Menurut aku sekarang kayak gimana Sudah ada social media Sudah banyak juga Kayak Opportunity Untuk kayak Link up dengan Misalnya kayak Komunitas-komunitas lain Di kota lain Misalnya Atau di negara lain Jadi menurut aku juga banyak Exposure Ke hal-hal yang selama ini Mungkin belum Kena banget gitu Jadi kayak Semakin banyak Orang-orang yang terlibat Semakin Diverse juga Background orang-orang yang terlibat Nanti hopefully juga Apa ya Kayak keadaan komunitas kita Juga makin luas gitu Karena Gatau ya Mungkin kayak Kalau kamu udah nge-DJ Sekian lama Beberapa lama Rasanya kamu pingin Produce sendiri sih Aku pingin Belanjar producing Aku pingin At one point Mungkin bisa Release EP Bisa merilis lagu Semoga sih Kayak tujuanku Dalam main musik itu Fun And joy I guess Kayak Karena aku seneng Terus kayak Ya udah aku kan mau Seneng-seneng terus ya Jadi I thought I'll keep doing this Gitu Kayak mungkin kalau sekarang Aku seneng DJing It's fun Cuman kayak siapa tau Mungkin nanti aku Kalau belajar producing Terus taunya kayak Real sendiri juga Seru atau gimana gitu Jadi kayak Ya udah aku akan Terus following What is fun for me Hehehe 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 there Hehehe 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 Terima kasih.